Di video kali ini kita akan membuat camilan kembali Ini cukup mudah bikinnya, cuma diaduk-aduk saja, nggak perlu di oven Hasilnya cantik, enak, cocok untuk dijadikan ide jualan Nah, hasilnya seperti ini, lembut banget walaupun sudah dalam keadaan dingin ya teman-teman Nah, penasaran? Yuk langsung saja ke bahan-bahan dan cara pembuatan Langkah pertama kita siapkan wadah, lalu kita masukkan margarin yang sudah dicairkan kurang lebih 60 gram Lalu kita masukkan gula pasir kurang lebih 5 sendok makan 4 butir kuning telur ayam 2 sendok teh ragi instan Terakhir kita masukkan air kurang lebih 260 ml Setelah itu kita aduk semua bahan sampai tercampur merata Setelah tercampur merata, kemudian kita tutup rapat dan kita biarkan selama kurang lebih 10 menit Sampai adonan atau biang ini mengembang atau sampai berbuih ya Setelah kurang lebih dari 10 menit dan hasilnya seperti ini, biangnya sudah jadi sudah mengembang dan berbuih ya Kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan wadah, kita masukkan tepung terigu kurang lebih 500 gram Lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata Setelah tercampur merata, lalu kita masukkan biang yang sudah kita bikin tadi Nah ini kita masukkan semuanya Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur merata Setelah adonan sudah tercampur merata, hasilnya tuh kayak gini teman-teman Selanjutnya ini adonan kita tutup kembali dan kita diamkan kurang lebih 1 jam sampai adonan mengembang 2 kali lipat Setelah hampir kurang lebih 1 jam, adonan hasilnya seperti ini sudah mengembang 2 kali lipat ya Kemudian kita buka tutupnya Setelah itu kita kempiskan kembali adonan Kita buang udara di dalam adonan Sampai adonan kembali seperti semula Setelah itu adonan kita letakkan di alas kerja Lalu kita bagi menjadi beberapa bagian Ini saya bagi dulu menjadi 4 bagian Dan masing-masing bagian ini saya bagi lagi menjadi 8 bagian adonan Jadi nanti total adonan ini menjadi 32 adonan ya Jadinya banyak banget Lalu adonan kita ambil Kemudian kita bentuk kita cubit-cubit bagian bawahnya Lalu kita gulung-gulung Sampai terbentuk bulatan seperti ini Kemudian kita letakkan, kita lakukan sampai adonan selesai kita bulat-bulatkan Sudah selesai semua kita bentuk adonan Kemudian kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 15 menit Nah setelah 15 menit Ini hasilnya seperti ini adonan mengembang kembali Lalu kita siapkan cetakan atau teflon cetakan Kemudian kita olesin dengan margarin supaya tidak lengket Setelah itu kita letakkan satu persatu adonan ke dalam cetakan teflon Selanjutnya adonan ini kita ratakan sesuai dengan bentuk cetakan Sudah selesai kita ratakan adonan Lalu adonannya kita tusuk-tusuk dengan garpu ya Setelah itu kita siapkan sosis yang sudah dipotong kecil-kecil Kemudian kita letakkan di atas adonan Ini masing-masing adonan saya kasih 3 potong sosis Angkah berikutnya adonan ini kita olesin dengan putih telur ya Kemudian kita kasih saus ini Bisa saus sambal, bisa saus tomat ya Sesuai selera saja Lalu disini kita kasih juga dengan mayonnaise Supaya lebih cantik dan enak Terakhir kita kasih topping keju yang sudah dipotong kecil-kecil Kemudian adonan kita tutup dan kita panggang kurang lebih 15 menit sampai adonan matang Ini kita panggang dengan api kecil saja Dan kalau bisa di bawah panggangan kita kasih alas ya Supaya nanti adonannya tidak cepat gosong Kurang lebih 15 menit sudah kita panggang Ini adonannya sudah matang Kemudian kita angkat Lalu kita dinginkan Kemudian kita lakukan kembali sampai adonan selesai Kita panggang Sudah selesai semua kita panggang adonannya Jadinya banyak banget ya teman-teman Hasilnya terlembut banget Menul-menul seperti ini Hmm rasanya enak banget Nah ini bisa langsung kita nikmati Atau kalau untuk kita jual langsung saja kita masukkan ke plastik OPP Nah kita masukkan kemudian kita lipat plastiknya Dan hasilnya cantik banget Dan ini supaya lebih cantik lagi bisa kita tambahkan dengan stiker Nah selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati